Feral Bramasta, Raffi Ahmad hingga Nagita Slavina berpartisipasi dalam kompetisi permainan tradisional Pantura. Beberapa artis yang juga politisi Partai Amanat Nasional, PAN, termasuk Feral Bramasta, bakal tampil di acara kompetisi permainan tradisional yang dikenal sebagai Pantura. Event ini diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun, HUT, ke-25 Partai Amanat Nasional, PAN. Sebagai seorang anak muda, Feral menyadari pentingnya mendapatkan bimbingan dari para senior PAN untuk menjadi seorang politisi yang berkualitas. Selain itu, dia berpartisipasi dalam perlombaan tradisional ini yang mungkin masih baru baginya sebagai generasi muda. Pantura menjadi kesempatan bagi kami politisi muda untuk belajar tentang politik yang baik dan benar. Ini juga menjadi wadah bagi kami untuk berdiskusi dan berbagi gagasan dalam persiapan menghadapi pemilu legislatif 2024, ujar Feral Bramasta saat jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Agustus 2023. Diakui oleh Feral, acara yang dihelap ini tidak hanya hura-hura semata. Putra Vena Melinda ini menyebut hal ini merupakan bagian dari kerjasama tim. Acara ini bukan hanya sekadar hura-hura, tetapi juga memerlukan usaha dan kerjasama dalam perlombaan serta dalam kompetisi pemilu legislatif 2024. Sebagai generasi muda, kami senang dapat terlibat dalam acara ini, ungkap Feral. Pantura direncanakan akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2023. Zita Anjani, Ketua Panitia Hutpan ke-25, mengumumkan hal ini saat mengadakan konferensi pers di kawasan Senopati, Jakarta. Kami akan mengadakan Pantura yang akan diikuti oleh ribuan kader PAN dari seluruh Indonesia, termasuk artis-artis yang tergabung dalam PAN, untuk menyemarakan turnamen permainan tradisional yang akan diadakan di Jakarta, ungkap Zita. Zita mengakui bahwa dalam turnamen ini, peserta akan berkompetisi dalam berbagai permainan tradisional dari berbagai daerah, termasuk lomba tarik tambang, bakyak, balap karung, dan galasin. Melalui acara ini, harapan kami adalah untuk menghidupkan kembali semangat lomba-lomba tradisional meskipun saat ini kita sudah berada dalam era digitalisasi. Ini juga merupakan upaya untuk melestarikan dan menghadirkan nostalgia bagi para kader PAN terhadap permainan tradisional yang mungkin mereka mainkan ketika masih kecil. Selain itu, Pantura juga menjadi acara kami untuk mempersatukan barisan menjelang pemilihan legislatif tahun 2024. Selain turnamen dan hiburan dari grup musik ungu dan tofu, serta dipandu oleh MC Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Acara ini juga akan melibatkan pembekalan dan panduan teknis bagi calon anggota legislatif menjelang pemilu legislatif yang akan diselenggarakan serentak pada Februari 2024, tegasnya.